Intro Shalom pemirsa live channel dimanapun anda berada Dengan suka cita kembali kami hadir untuk menyampaikan program acara kita Voice of Life Seperti biasa akan ada renungan yang akan disampaikan dalam program acara ini Yang pastinya akan memberkati kita sekalian Dan apa yang akan kita renungkan saat ini pemirsa yang diberkati Tuhan Hari ini kita akan merenungkan mengenai pencobaan Dan ini adalah sesuatu yang penting karena sebagai umat manusia Hidup kita tidak bisa terlepas dari pencobaan Pencobaan akan silih berganti datang menghampiri kehidupan kita Dan sangat membahayakan kalau kita tidak menghadapinya secara bijaksana Namun sebelum lebih jauh lagi kita berdoa terlebih dahulu Memohon tuntunan Tuhan agar apa yang disampaikan akan memberkati kita sekalian Mari kita bersatu di dalam doa Bapak di surga di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup Kami bersyukur untuk segala yang baik yang Tuhan berikan dan Tuhan kerjakan Di dalam kehidupan kami Saat ini Tuhan kami siapkan hati Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yang akan menjadi benih yang tertanam di hati kami Yang akan bertumbuh dan berbuah-buah lebat Sehingga hidup kami akan menjadi berkat Dan nama Yesus dipermuliakan Tuhan tolong kami untuk menangkap apa yang kau sampaikan Dan memateraikannya di dalam hidup kami Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Seperti yang tadi saya sampaikan pemirsa Bahwa kita gak bisa mengelak dari yang namanya pencobaan Dan kita juga harus pekal Seperti apakah pencobaan itu hadir dalam kehidupan kita Karena nanti kita akan belajar dan kita akan melihat Bahwa wujud pencobaan itu berbeda-beda adanya Dan tidak melulu dalam kemasan masalah Seringkali sedikit rancu ada banyak orang berkata Bahwa pencobaan itu adalah sebuah masalah Ya saya mau katakan seperti ini Bahwa pencobaan itu tidak melulu bentuknya masalah Tetapi kalau kita tidak menyikapi pencobaan itu dengan bijaksana Maka pencobaan akan membawa kita ke dalam masalah Nah untuk itu penting sekali untuk kita mengenal Mengerti akan apa yang kita bahas pada saat ini Dan tentunya kita akan melihat firman Tuhan terlebih dahulu Sudara terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 Injil Matius pasalnya yang ke-6 Ayatnya yang ke-13 Injil Matius pasalnya yang ke-6 Ayatnya yang ke-13 Saya akan bacakan bagi anda sekalian Alkitab berkata demikian Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkaulah yang empunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Pemirsa Live Channel yang diberkati Tuhan Kalimat yang kita baca dalam ayat ke-13 tadi Adalah kalimat yang terdapat dalam rangkaian doa Bapak kami Kita mengenal kisahnya bukan ketika murid-murid Yesus Datang kepada Yesus dan berkata Guru ajar kami berdoa Ajar kami berdoa Lalu Yesus mengajarkan mereka berdoa Bapak kami yang ada di dalam surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Kalau materi pencobaan sampai masuk ke dalam rangkaian doa yang diajarkan Yesus Pola doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya Berarti pencobaan adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan Dan kita akan belajar Seperti apakah kita bisa bijaksana untuk menghadapi pencobaan ini Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Kata pencobaan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 ini Ditulis dengan bahasa aslinya bahasa Yunaninya Perazo Berasal dari bahasa Perasmus Nah apa itu Perasmus? Perasmus itu artinya ujian Cobaan atau juga pembuktian Jadi punya tiga arti Ujian, cobaan, dan pembuktian Sebetulnya dari ketiga arti ini kita sudah mulai mendapatkan gambaran saudara Ya apa gunanya pencobaan Seperti apakah pencobaan itu datang dalam kehidupan kita Sehingga bagaimana kita bisa menyikapinya dengan bijaksana Itu sudah termakna di dalam arti pencobaan itu Nah kalau kita baca tadi sungguh-sungguh dikatakan bahwa Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Sebenarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Allah bukanlah eksekutor dari pencobaan itu Seringkali ada orang Kristen berbicara begini Aku lagi dapat pencobaan dari Tuhan Aku lagi dapat pencobaan dari Tuhan Ada salah satu ayat di dalam Jakobus Ya pasalnya Yang pertama ayat yang ke-13 Tegas Alkitab berkata Tuhan gak pernah mencobai kita Tuhan gak pernah mencobai kita Tuhan tidak mungkin dengan sengaja Dengan keinginannya Menjatuhkan anak-anaknya Saudara dalam salah satu kamus Kata pencobaan itu didefinisikan seperti ini Ya sesuatu yang dikerjakan Yang dilakukan Yang mampu ya Membuat kita mengalami hal-hal yang tidak bijaksana Jadi saudaraku yang kekasih Rasanya tidak mungkin Tuhan dengan sengaja Membuat anak-anaknya Jatuh ke dalam pencobaan Lalu mengalami penderitaan di sana Mengalami kesengsaraan di sana Tuhan kita bukan Tuhan yang demikian Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih adanya Dan Alkitab tadi tegas berkata Dia tidak pernah mencobai siapapun Kalau kita ingat cerita tentang Ayub Suatu ketika Iblis mendatangi Tuhan dan berkata begini Ayub itu saleh takut akan Tuhan Menjauhi kejahatan Karena Tuhan melindungi Karena Tuhan menjagai Coba kalau bakar perlindungannya diangkat Kalau Tuhan tidak membela dia Apakah dia tetap akan saleh Apakah dia tetap mengasihi Tuhan Lalu Tuhan berkata seperti ini Segala yang ada di dalamnya Ada di dalam kuasamu Hanya satu jangan sentuh Nyawanya Karena nyawanya itu punyaku Dan sejak itu kita tahu Ayub mengalami badai persoalan yang luar biasa Anaknya meninggal secara serentak Hartanya habis Istrinya meninggalkan dia Bahkan dia sendiri Sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki Dan itu siapa yang melakukannya Apakah Tuhan yang turun tangan Melakukan hal itu kepada Ayub Supaya pada akhirnya Ayub mengutuki Tuhan Iblis yang mengeksekusinya Tetapi Tuhan tahu kekuatan anak-anaknya Nah untuk itu Sudaraku yang kekasih ketika dikatakan Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Sebetulnya kalau kita lihat dalam terjemahan yang lainnya Bahasanya adalah Janganlah memperbolehkan kami Jatuh dalam pencobaan Karena Tuhan itu adalah juru selamat Sudara Tuhan punya potensi Untuk menyelamatkan kita dari pencobaan Ingat 1 Korintus 10.13 mengatakan Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah Pencobaan-pencobaan yang biasa Yang tidak akan melampaui Kekuatan kita dikala kita menghadapi pencobaan Atau menghalang Mendapatkan persoalan di tengah-tengah pencobaan itu Tuhan akan buat jalan keluar Tuhan akan menyelamatkan kita dari pencobaan Dan itulah potensi Tuhan Itulah fungsi dan keberadaan Tuhan Dalam hidup kita Dan siapakah Yang mengeksekusi kita Yang mencobai kita Sudaraku yang kekasih kita berkata Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Tidak ada yang jahat di atas muka bumi ini Alkitab tegas berkata Musuh kita bukan darah dan daging Musuh kita bukan suami kita Musuh kita bukan anak-anak kita Musuh kita bukan pendeta Bukan gembala kita Sudara Tetapi musuh kita adalah Iblis si jahat Dan si jahat ini punya potensi Menjatuhkan kita Dengan mencuri Dengan membunuh Dan membinasakan Sehingga kita harus waspada Ketika si jahat mencobai kita Dan kita sendiri Adalah orang yang punya potensi Untuk jatuh ke dalam pencobaan itu Sehingga kita harus waspada Dan berjaga-jaga Nah untuk itu dari Matius 6 ayat yang ke-13 tadi Kita menyimpulkan tiga hal Bahwa kita adalah orang Yang punya potensi Jatuh ke dalam pencobaan Karena Alkitab berkata Roh penurut tetapi daging lemah Sudara ku yang terkasih Di sekitar kita ini Apa saja bisa jadi pencobaan Dan roh kita kuat Tapi kalau daging kita lebih kuat Maka mudah sekali Kita jatuh dalam pencobaan Misalnya saya kasih contoh Kadang-kadang saya pelayanan Diundang oleh kantor Begitu ya Dan kantor itu mengadakan ibadahnya Ruangannya ada di tengah-tengah Pusat perbelanjaan Sudara Jadi kalau saya mau Sampai ke tempat ibadahnya Saya harus lewat Mall Begitu ya Yang pastinya di kiri kanan itu Penuh dengan Barang-barang yang dijual Dan seringkali Ketika melaluinya Ada tulisan sale Dimana-mana Diskon besar-besaran Wah itu bisa jadi pencobaan Dalam kehidupan kita Bayangkan ya Para karyawan yang Kristen ketika itu Menjadi Diperhadapkan atas dua pilihan Begitu Mau masuk ke ruang ibadah Atau mau pergi ke mall Kan begitu Sudara ya Karena mereka lihat Sale cuma hari ini Gitu kan Diskon hanya sampai hari ini Sehingga mereka berpikir begini Ya ibadah masih ada minggu depan lah ya Tetapi sale cuma ada hari ini Begitu Jadi Roh penuh Tapi daging lemah Begitu Sudara ya Nah kadang-kadang Saya juga seperti itu Begitu ya Puji Tuhannya Ketika saya datang ke situ Waktunya mepet Waktunya Sudah mendekati Ibadah mulai Jadi saya gak punya waktu Untuk lihat kiri Lihat kanan Yang bisa-bisa saja Memungkinkan Untuk saya Belanja dulu Sebelum pelayanan Ya gak salah sih Sudara Belanja Sesuatu Begitu ya Tetapi kadang-kadang kan Hal itu menjadi Sebuah tantangan Kalau kita lagi gak punya uang Gitu ya Aduh udah gak punya uang Lagi sale Dan sale Cuma hari ini Aduh gimana Gitu ya Lalu kemudian Kita mulai cari-cari teman Untuk kita hutangi Atau Sudahlah gesek aja deh Gesek deh ya Kartu kredit deh Karena Aduh kapan lagi Ini sale Dan lain sebagainya Ruh penurut Tapi daging lemah Ya sehingga kita harus Waspada Sudara Dan tadi Saya sudah katakan Bahwa iblis punya potensi Menjatuhkan kita Dan Tuhan Punya potensi Untuk menyelamatkan kita Tetapi Apa yang harus kita pahami Dikalah Pencobaan ini Diizinkan Untuk kita hadapi Apa yang Menjadi tujuan Dari pencobaan ini Apa yang menjadi Makna dari pencobaan ini Saya memberikan Dua contoh Kisah Di dalam firman Tuhan Kisah yang pertama Adalah Kisah dikala Iblis Mencobai Hawa Dan itu ada Di dalam kitab Kejadian Pasalnya yang ketiga Ayat yang pertama Sampai dengan ayatnya Yang ketujuh Nanti Anda Dalam kesempatan yang ada Bisa baca Ayat itu sendiri Lalu kemudian Yang kedua Kita akan melihat perbandingan kisahnya Di Injil Matius Pasal yang keempat Ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke sebelas Dimana Injil ini Matius pasal yang keempat ini Mengisahkan bagaimana Iblis Mencobai Tuhan Yesus Jadi dua-duanya Memiliki peristiwa yang hampir sama Sama-sama dicobai Yang satu Hawa Yang dicobai Yang satu adalah Tuhan Yesus Yang dicobai Dan yang mencobai adalah sama Setan Iblis Sudara Ketika Hawa dicobai Iblis berkata seperti ini Tuhan berkata Tuhan berfirman Wow Pakai firman Makanya kita harus sadar Iblis itu Great imitator Dia adalah Pribadi yang Jago Yang pintar sekali Meniru Tuhan Segala sesuatu Bisa ditirunya Kecuali satu Dia gak bisa menyelamatkan Sudara Dan Iblis ini Pakai firman Tuhan Datangnya Tetapi kalau diperhatikan Dia berkata begini Semua pohon Dalam taman ini Tidak boleh kamu makan Bukan buahnya Hawa berkata Bukan begitu Firmannya Semua pohon Buahnya Boleh dimakan Di taman ini Kecuali satu pohon Yang di tengah-tengah Kami tidak boleh makan Plus Ditambah pula lagi Bahasanya Sudara Gak boleh dirabah Padahal Tuhan juga Gak pernah bicara Soal raba-raba Begitu ya Tetapi Hawa Menambahkannya Di dalam kalimat itu Jadi Iblis datang Pakai firman Iblis datang Pakai kemasan Yang tampaknya Rohania Rohaniawan Seperti seorang Yang sangat rohani Dia pakai firman Hawa juga jawabnya Pakai firman Berarti dia tahu Firman kan Sudara ya Lalu kemudian Iblis pakai bahasa saya Tentunya Iblis berkata Ya sekali-kali Kamu gak akan mati Tetapi Allah tahu Kalau kamu memakannya Kamu bisa Seperti Allah Kamu bisa tahu Yang baik Dan yang jahat Lalu Hawa melihat Buah ini Sudara Dan dia lihat Kayaknya gak ada yang salah Buahnya enak Kayaknya Penampilannya oke Gitu ya Kenapa mesti Dilarang sih Lagi pula Nah ini penting Kata ini Lagi pula Kalau kita memakannya Kalau aku memakannya Aku bisa Seperti Allah Kita stop Ceritanya sampai disitu Kita beralih Kepada Matius Pasal yang keempat Di dalam Matius yang keempat Iblis datang kepada Tuhan Yesus Juga pakai firman Dan situasinya dikala itu Alkitab menceritakan Yesus baru saja selesai puasa Empat puluh hari tanpa makan Jadi Yesus laparnya luar biasa Ingat Yesus itu adalah Tuhan sejati dan manusia sejati Jadi kalau dikatakan lapar Kita gak berkata begini Ah dia gak lapar kok Orang dia Tuhan No Kalau dia lapar Dia lapar Sudara Seperti kalau kita lagi merasakan Kelaparan Nah Iblis datang Dan berkata begini Jika engkau Anak Allah Ubah batu ini Jadi roti Wah Dikala lapar Diingatkan dengan kalimat itu Dan rasanya Cocok Itu merupakan sebuah Tantangan Yang rasanya Kalau diputuskan Itu sesuatu yang tidak salah Tapi Yesus berkata begini Manusia hidup Bukan hanya dari roti saja Tetapi dari setiap firman Yang keluar dari mulut Allah Kedua kalinya masih dicobai lagi Jika engkau anak Allah Jatuhkan tubuhmu dari Bumbungan baik Allah ini Maka nanti ada akan Malaikat yang menatang engkau Yesus bilang lagi Ada tertulis Yesus pakai firman juga Jangan pernah engkau mencobai Tuhan Allahmu Tidak berhenti lagi Sudara Yang ketiga Iblis berkata Kalau kamu ingin memiliki Seluruh isi dunia ini Sembahlah aku Lalu Yesus berkata Hanya Tuhan yang layak disembah Enyahlah engkau Iblis Lihat perbandingan yang ada Dua-duanya sama-sama dicobai Pakai firman Dua-duanya juga menjawab Pakai firman Tetapi Hawa Melanggar firman Yang dia ketahui Hawa tidak teguh pegang firman Yang diketahui Tetapi Yesus pegang teguh firman Yang dia ketahui Dia tidak melanggar Dia pegang kokoh Apa yang Alkitab Apa yang Taurat Apa yang Allah Bapaknya ajarkan Di dalam kehidupannya Kemudian Hawa berkata Lagi pula kalau aku makan buah ini Aku bisa seperti Allah Berarti saudara Pencobaan itu Membuktikan apa yang ada di dalam hatinya Hawa Mengeluarkan dan memberitahukan kepada kita Apa yang terada di dalam hatinya Hawa Keinginan apa yang ada di dalam dia Dan tentunya kita tahu bersama Hawa ingin seperti Tuhan Sedangkan Yesus Ketika Iblis berkata Jika engkau anak Allah Buktiin Rubah ini batu jadi roti Yesus gak perlu menurutinya Apalagi itu Iblis yang memerintahkan Yang tidak perlu ditaati Karena Yesus tidak perlu membuktikan Siapa dirinya Tanpa dia mengubah batu jadi roti Dia sudah Tuhan Dia sudah Allah Dia gak kepengen saudara Untuk membuktikan jati dirinya Sehingga dia tidak perlu Kemakan pencobaan itu Sehingga Yesus menolak Bahkan di akhir kalimatnya Yesus berkata Engyahlah Iblis Dari hadapan Sedaraku yang kekasih Inilah pencobaan Pada akhirnya kita tahu Ketika Hawa Jatuh ke dalam pencobaan Maka semua orang Menjadi berdosa Kita hari ini menjadi orang yang berdosa Kalau kita gak punya Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Oleh karena Hawa berbuat dosa Adam berbuat dosa Karena mereka tidak teguh Pegang perintah Tuhan Mereka melanggar Dan mereka Membuktikan isi hatinya Bahwa mereka Tidak seperti apa yang Tuhan inginkan Sedangkan Yesus Adalah teladan bagi kita Bahwa harta dunia Tidak membuat dia Melawan Tuhan Harta dunia Tidak mengubahkan dia Untuk kemudian dia taat kepada Iblis Dan kemudian Jatuh ke dalam pencobaan Yesus adalah pribadi Yang menunjukkan kepada kita Dia adalah pribadi Yang berkemenangan Bukankah kita adalah pribadi Yang sesungguhnya diciptakan Seperti itu Sudaraku yang kekasih Dalam kitab Roma berkata Kita adalah umat Yang diciptakan Lebih daripada pemenang Setiap kali saya mendengar kata Jatuh kemenangan Maka selalu ada dua peristiwa Yang harus dilewati Untuk seseorang Memperoleh kemenangan Yang pertama adalah Lewat pertandingan Dan yang kedua Adalah lewat Peperangan Ketika tadi saya cerita Begitu ya Buka dompet Tidak ada isinya Tetapi di depan Ada diskonan Begitu sedara Ada sale Ini kan jadi peperangan Gitu ya Ingin barangnya Gak ada uangnya Gitu ya Tetapi kalau saya gak Beli barangnya Hanya hari ini saja Nanti saya gak ketemu lagi Barangnya Ini kan peperangan Sudara hati kita Seperti dikocok-kocok Untuk menentukan keputusan Sehingga Apa yang membuat Kita bisa Kokoh Untuk tidak jatuh Dalam pencobaan itu Adalah ketika kita Tahu kebenaran Misalnya aja Apakah memang Barang itu Kita perlukan Apakah barang itu Memang penting Buat kita Kalau kita memutuskan Oh kalau gitu Saya hutang aja Saya cari teman Yang bisa hutangi saya Atau Saya gesek saja Credit card saya Maka Kalau kita pegang Teguh kebenaran Maka kita akan Menyadari Apakah memang Itu Tindakan yang tepat Untuk kita lakukan Bagaimana nanti Kalau kita gak bisa Bayar hutang Credit cardnya Bagaimana kalau kita Gak bisa bayar Hutang teman kita Lagipula Kalau saya tidak Beli baju itu Saya tidak beli Barang itu Tidak ada masalah Dalam hidup saya Dan ini membutuhkan Keputusan yang tepat Sudara Yang mana sebelumnya Tadi saya katakan Kita melalui yang namanya Peperangan Pertandingan Ada pengorbanan Yang kita kerjakan Ada sesuatu yang Gak nyaman Tentunya yang akan Kita lewati Tetapi kalau kita Mampu melewatinya Kita adalah Orang-orang Yang berkemenangan Untuk itu Saya mendorong Pemirsa Live Channel Dimanapun Anda berada Kekuatan kita Ketika kita tinggal Di dalam firman Tuhan Ketika kita pegang Teguh dan Percaya dengan Iman Setiap janjinya Ya dan Amin Sehingga kita tidak perlu Terbujuk oleh rayuan Iblis yang tadi Saya katakan hati-hati Dia great imitator Dia malaikat terang Katanya firman Tuhan Yang bisa datang Seolah-olah Dengan kemasan-kemasan Yang indah Saya seringkali bicara Seperti ini Sama jemaah Tuhan Sudara Kalau Iblis datang Dengan penampilan Yang menyeramkan Itu Iblis kampungan Begitu ya Indonesia punya Banyak setan Begitu Ada yang disebut Kuntilanak Ada yang disebut Gondorua Ada yang disebut Tuyung Ada banyak setan Orang Indonesia punya Bermacam-macam setan Nah kalau setan Itu datang Kedalam hidup kita Jelas-jelas Dengan penampilan Yang seperti itu Saya percaya Orang Kristen Langsung tengking Orang Kristen Langsung usir Karena langsung tahu Itu setan Itu si jahat Nah Iblis Tidak datang Dengan seperti itu Sudara Iblis bisa datang Dengan kemasan-kemasan Yang rasanya cocok Pas sesuai kebutuhan Sudah usia 30 Belum dapat pasangan Ya tiba-tiba Ada orang yang mendekati Keren punya Baik hati Tidak sombong Sudara ya Tetapi kemudian Bukan anak Tuhan Ya Bukan orang percaya Sehingga Ini kan dilema Ini kan jadi peperangan Butuh Tapi kok Gitu ya Nah kadang-kadang Kita menyederhanakan Firman Tuhan Sudara Bahkan kita menurunkan Standar kebenaran Yang sebetulnya Kalau kebenaran diturunkan Standarnya Itu menjadi Bukan kebenaran lagi Gak apa-apa deh Nanti saya menangkan Gak apa-apa deh Nanti saya bujuk Saya rayu Supaya pindah agama Supaya sama dengan saya Sudaraku yang kekasih Saya banyak menjumpai Orang yang pada awalnya Sepertinya tidak bermasalah Dia berkata Orang itu bisa pindah agama kok bu Dan benar orang itu pindah agama Tapi tinggal menghitung hari Tiba-tiba Kita mendengar kisahnya Bahwa pasangan hidupnya Kembali lagi kepada kepercayaannya Dan rumah tangga mereka Mengalami Kekacauan Sehingga Sudaraku yang kekasih Pegang teguh firman Tuhan Sehingga kita tidak terkecoh Dengan penampilan iblis Yang mempesona di hadapan kita Apapun boleh datang Bahkan apapun boleh Seakan-akan menolong kebutuhan kita Tetapi kalau itu bukan dari Tuhan Itu bukan sesuai dengan kebenaran Sebagai hamba Allah Saya berkata Meranikan dirimu Untuk berkata Tidak dalam nama Yesus Supaya kita tidak jatuh Dalam pencobaan Kita tidak mengalami Yang tidak baik dalam hidup kita Bukankah Tuhan menginginkan kita Hidup dalam damai sejahtera Bukankah Tuhan menginginkan kita Hidup dalam sukacita yang luar biasa Dan Dia adalah Tuhan yang menjamin Berkat lepas berkat Pemeliharaan lepas pemeliharaan Di dalam hari-hari kita Untuk itu pemirsa Terus pegang firman Tuhan Lakukan dan kerjakan Percaya janji-janjinya Percaya Dia selalu memberikan Yang terbaik bagi Sudara Dan semua yang datangnya Daripada Tuhan Itu indah Bagi setiap kita Untuk itu berdirah teguh dan jangan goyah Karena Tuhan Akan senantiasa Menyertai kita Pemirsa dimanapun Anda berada Contoh yang sangat nyata Antara Hawa Dan Tuhan Yesus Hawa yang jatuh dalam dosa Yang kehilangan kebenaran Dan Yesus yang tetap pegang teguh Di dalam kebenarannya Menjadi doa saya Yesus menjadi teladan kita Yesus menjadi panutan Di dalam kehidupan kita Hari ini mungkin Anda Sedang ada dalam pencobaan Anda sedang menghadapi Sesuatu yang harus Anda putuskan Dalam hidup ini Saya berdoa Kiranya roh kudus Kiranya firman Tuhan Akan menuntun Sudara Untuk mengambil tindakan Mengambil keputusan yang tepat Sehingga Engkau diberkati Tuhan Dan nama Tuhan Dipermuliakan Saya akan berdoa bagi Anda Pada saat ini Bapak di surga Di dalam nama Yesus Engkau Tuhan Yang mengenal setiap hati kami Engkau Tuhan Yang tahu Apa yang sedang kami alami Tuhan mungkin ada Di antara para pemirsa Dimanapun mereka berada Hari ini mereka sedang Menghadapi pencobaan Lepas pencobaan Dimana mereka harus Mengambil keputusan Mana yang harus mereka lakukan Mana yang harus mereka kerjakan Dan mereka bingung Karena semuanya Tampak baik adanya Tuhan aku berdoa Kiranya setiap pribadi Yang demikian Diberikan kepekaan Di dalam nama Yesus Sehingga mereka Boleh memutuskan Apa yang benar Di dalam kehidupan mereka Kiranya roh kudus Yang adalah roh kebenaran Mengurapi mereka Memampukan mereka Untuk berjalan Di dalam kebenaran Lepas kebenaran Sehingga mereka tidak Terpesona dengan Apa yang dunia berikan Mereka tidak terpesona Dengan apa yang Iblis Persembahkan dalam hidup mereka Mereka tetap kuat Mereka tetap pegang teguh Dengan firman yang mereka Pernah dengar Mereka tetap percaya Karena mereka juga Pernah mengalami Tuhan Dalam hidupnya Dan Tuhan gak pernah berubah Dalam hidup mereka Untuk itu tolong mereka Tuhan Tolong mereka Bapak Aku berdoa Dikuatkan setiap pemirsa Untuk melewati setiap pencobaan Dan keluar Lebih daripada pemenang Roh kudusmu Menjadi jaminan Di dalam hidup kami semua Di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan kami mengucap syukur Amen Pencobaan apapun Boleh menghampiri kita Dan kita harus tetap berdiri Menghadapi pencobaan itu Dan percayalah Jika Tuhan di pihak kita Siapakah Lawan kita Terima kasih Untuk kebersamaannya Bersama-sama dengan kami Di program acara Voice of Life Pada kesempatan kali ini Nantikan terus program ini Dengan perenungan-perenungan Yang lainnya Yang tentunya Firman Tuhan Akan memberkati Dan akan menguatkan kita Pemirsa Life Channel Yang diberkati Tuhan Sampai jumpa Pada kesempatan yang lainnya Tuhan Yesus Menyertai kita semua Tuhan Yesus Memberkati Kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih